Intro Halo Sobat BMKG, dimanapun Sobat berada, tapi pun saat ini saya berada di kapal KMP Windu Karsa Pertama dalam muter pelayaran dari Pelabuhan Makamundi ke Pelabuhan Merah. Kembali kami hadirkan informasi untuk perakiraan cuaca wilayah Perairan Lampung dan Selat Bangka yang berlaku satu minggu ke depan. Bersama saya dan saya sendiri, mari kita simak informasi seletaknya. Perakiraan cuaca wilayah Perairan Lampung dan Selat Bangka berlaku tanggal 19 hingga 25 Desember 2023. Kondisi umum Angin pada umumnya bertiup dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan antara 2 hingga 20 knots dan tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 2,5 meter. Perairan Barat Lampung Kondisi cuaca diperakhirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Selat Sunda bagian Barat Kondisi cuaca diperakhirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dengan kategori rendah hingga sedang. Teluk Lampung bagian Selatan Kondisi cuaca diperakhirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori rendah hingga sedang. Teluk Lampung bagian Utara Kondisi cuaca diperakhirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter dengan kategori tenang hingga rendah. Samudera Hindia Barat Teluk Lampung Kondisi cuaca diperakhirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin bertiup dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Perairan Timur Lampung bagian selatan Kondisi cuaca diperakhirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin bertiup dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 2 hingga 25 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 1,5 meter dengan kategori tenang hingga sedang. Perairan Timur Lampung bagian utara Kondisi cuaca diperakhirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin bertiup dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter dengan kategori tenang hingga rendah. Selat Bangka bagian selatan Kondisi cuaca diperakhirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin bertiup dari Barat Daya hingga Barat Laut dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter dengan kategori tenang hingga rendah. Selat Bangka bagian utara Kondisi cuaca diperakhirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin bertiup dari Barat hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter dengan kategori tenang hingga rendah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sobat semua. Nantikan informasi selanjutnya di Radar Info. Selamat menjalankan aktivitas sobat semua. Sampai jumpa. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.